Kapolda Sumatera Utara Irjen Pro RZ Panca Putra Siman Juntak mencopot jabatan kasat narkoba Polres Binjai AKP Firman Immanuel Perangin-Angin. AKP Firman dinilai-lalai mengatur anak buahnya karena menjebak warga dengan kasus narkoba. Aksi itu terjadi di depan warnet di Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senemba, Kecamatan Binjai Barat. Pelalaian itu terkam CCTV yang memperlihatkan dua orang pria memasukkan narkoba ke baju korban. Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, meminta Firman untuk bertanggung jawab karena lalai memantau anak buahnya. Kini Firman sudah dimutasi ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Video itu sudah beredar sejak Maret 2022 dengan narasi polisi menjebak warga terkait narkoba. Saat itu, Kapolres Binjai Ferio Sanoginting menjelaskan kalau pria yang diamankan pernah tersandung kasus narkoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!